Pemirsa Intense Investigasi Masih melanjutkan kabar dari biduk rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven yang dituding tengah bergejolak beberapa waktu belakangan ini. Memang pemandangan seperti halnya Baim yang hanya jalan berdua dengan sang buah hati ataupun bertiga dengan anak keduanya Kenzo sudah menjadi hal yang cukup lumrah dan terjadi di beberapa kesempatan seperti yang tertangkap kamera awak media sepanjang isu permasalahan biduk rumah tangganya mencuat. Ya, entah dengan alasan apa memilih untuk tak lagi mempertontonkan kebersamaan mereka seperti halnya yang selalu mereka pertontonkan di tahun-tahun sebelumnya. Kemarin rupanya pemandangan ini kembali terulang atau saat Baim membuka wahana bermain terbarunya yang berlokasi di bilangan Karawaci, Kota Tanggerak. Lantas, kemanakah Paula pada saat Baim melaunching wahana bermain terbarunya? Seperti apa pula beberapa di antara sahabat yang datang untuk memberikan dukungannya kepada Baim? Memberikan komentar dan dukungannya untuk permasalahan rumah tangga yang sedang dialami Baim Wong? Benarkah pula dari kacamata ahli tarot Denny Darko sebenarnya ada permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga Baim Wong dan Paula? Atau tidak seperti komentar yang dituliskan warganet di sosial medianya yang menuturkan permasalahan tersebut hanya sengaja dibuat untuk mendompleng sebuah film terbarunya yang segera akan tayang di bioskop? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Kembali terekam kamera tidak bersama atau mengajak sang istri diikut dalam sebuah momen penting di mana Baim sedang melakukan pembukaan wahana bermain terbarunya Baim Wong memang seolah kembali memperkuat lagi kabar keretakan yang tengah terjadi dalam biduk rumah tangganya bersama sang istri Paula Verhoeven Ya, seperti diketahui sempat absen sebelumnya pada saat Baim melaunching film terbarunya yang di mana Baim bertindak sebagai sutradara Kemarin atau tepatnya selasa 3 September 2024 Baim kembali terpantau datang dan hanya mengajak kedua buah hatinya untuk ikut dalam peresmian wahana bermain yang dibuka Baim dan berlokasi di kawasan Karawaci, kota Tanggerang pada saat itu Meski begitu yang juga cukup mengejutkan adalah Setelah di tengah tidak adanya batang hidung Paula Verhoeven dalam momen tersebut Baim rupanya mendapatkan dukungan dari beberapa selebriti tanah air seperti diantaranya adalah Marsyanda, Christine Hakim, dan Irene Librawati yang datang untuk melihat langsung wahana terbaru milik Baim dan seolah memberikan dukungan di tengah permasalahan rumah tangga yang sedang dialaminya Lantas seperti apa kata para sahabat melihat permasalahan yang kabarnya menimpa biduk rumah tangga Baim? Benarkah pula beberapa di antara sahabat pun tidak percaya kejadian ini bisa terjadi meski bisa terbilang di usia awal-awal pernikahan Baim dengan sang istri Paula Verhoeven Selamat menikmati Oke teman-teman kita hitung satu yang tinggal berlalu Satu, dua, tiga Aku gak pernah ini juga sih gak pernah tau juga Ya pokoknya kita doain yang terbaik lah pastinya ya Namanya Pokoknya semua apapun yang kita lihat pasti kita doain yang terbaik Apalagi mereka kan orang-orang yang baik banget Belum-belum Oh pasti dong selalu mendoakan yang terbaik Ya Alhamdulillah Ya kalau aku melihat gini ya Sosok Baim itu Jadi dia itu emang orangnya care ya gitu dari dulu Aku tuh sebenernya sama say hello gitu Gak pernah gak dijawab sama dia Mau apapun Mau aku dalam bentuk omongan apapun Mau minta talang, mau apa, mau sharing, mau apa Dia selalu dia itu kan super sibuk banget loh gitu loh waktunya Tapi dia gak pernah gak keep in touch orangnya Sibuk lah pasti ya kan Karena kalau mereka cerdas juga Mereka kan lihat ya Maksudnya kedua belah pihak itu emang lagi super-super sibuk semuanya ya Jadi kita harus mengerti Jangan maksudnya menanggapnya jangan buruk melulu Ya Baim Wong di tengah simpang siurnya kabar perihal permasalahan dalam biduk rumah tangganya Memang sempat speak up saat salah satu warganet menuding apa yang terjadi kepada Baim Hanyalah sebuah media promosi untuk menaikkan film Yang kabarnya merupakan film pertama yang mengusungnya sebagai sutradara beberapa waktu sebelumnya Menuliskan komentar panjang yang intinya adalah Ia tidak ingin menyangkut pautkan karya yang dibuatnya dengan permasalahan yang sedang dihadapinya Baim pun saat itu meminta doa dan dukungan Agar biduk rumah tangganya dengan sang istri Paula Verhoeven Senantiasa berjalan baik Atau tidak ada permasalahan berarti yang membuat kabar terkait rumah tangga menjadi benar Seperti kabar yang tengah menghebohkan saat ini Ya senang, senang banget semua yang kedukung Semua juga kayak support ya menjadikan film ini ya bagus Meski begitu Baim Wong dengan sejuta pro kontra yang dihadirkannya Memang disebut-sebut warganet sering menghalalkan segala cara untuk membuat namanya terus bersinar Dan mendapatkan pundi-pundi uang dari konten yang dibuatnya Kembali menengok sedikit ke belakang Tentu masih segar dalam ingatan bagaimana pada saat itu Baim dan Paula membuat konten KDRT yang diunggah ke akun media sosialnya Dan bahkan sampai mendatangi kantor polisi saat itu Berkaca dari hal tersebut tentu tak ada salahnya warganet juga menduga Kejadian ini hanyalah sebuah siasat Baim untuk kembali mengulang hal yang sama Lantas bagaimana pembaca tarot Denny Darko melihat yang sebenarnya terjadi melalui kartu tarotnya Benarkah Baim sengaja masih menutup-nutupinya Mengingat masih banyak hal yang harus dikerjakannya bersama sang istri Paula Saya lihat sepertinya betul Dan ini pun sesuatu yang coba untuk diredam Tapi sepertinya belum ketemu titik terangnya Karena Paula itu juga bermain di filmnya Tapi dia juga gak hadir Jadi kalau saya kira itu tadi Kembali ke yang awal ini tadi Kalau ini gak beneran Terus di setting Ini pasti akan cerai Tapi kalau saya kira ini bukan settingan Sehingga ya kita berharap semuanya akan baik-baik saja Karena di 5 tahun pernikahan lebih ini tadi Berapa 5 tahun ya Itu ya Mereka berdua ini bisa berpikir lebih objektif lagi Gak terbawa emosi Lebih dewasa dalam menyikapi apapun Kesuksesan sudah di depan Eh susah bukan di depan mata lagi Sudah dialami Dan anaknya ini kan sudah sepasang gitu Jadi kalau saya pikir Kurang apa sih Apa lagi yang sebenarnya jadi masalah diantara mereka berdua Baim dan Paula ini masih memiliki banyak hal Yang membuat mereka berdua ini bisa bersama Dan permasalahannya belum Kalau saya pikir sebesar sampai harus Akhirnya mereka berpisah Coba kalian lihat deh Apa sih yang gak dimiliki oleh mereka berdua Apa yang mereka selama ini sudah dapatkan Dan ya beritanya juga gak ada yang aneh-aneh tentang mereka Dan kalau saya pikir dengan kemarin bikin konten Yang memberikan bantuan kepada semua orang Baim juga mendapatkan doa yang pasti sangat luar biasa Jadi kalau saya kira sih Saya masih tetap berharap Tidak ada persediaan antara mereka berdua Denny Darko juga menerawang dari kartu tarot miliknya Melihat kepribadian Baim yang sudah mulai berubah Akibat isu yang berkembang hari-hari ini Menurutnya Baim lebih terlihat santai Kalem dan tidak menggebu-gebu Seperti sebelum-sebelumnya Atau pada saat memulai menjadi konten kreator pada saat itu Lantas benarkah pula menurut Denny Darko Sebenarnya sudah banyak hal yang dilakukan Baim Untuk mencegah isu ini mencuat Dan benarkah pula Denny Darko melihat aksi yang dilakukan Baim saat ini Yaitu tidak pernah lagi terekam kamera bersama sang istri Sebagai siasat untuk meredam permasalahan mereka Saya pikir saat ini mereka mungkin ya dari kartu ini sedang mencoba Untuk meredam ini dengan ya tidak banyak ketemu dulu Karena saya mendapat juga cerita dari teman-teman yang saat ini berinteraksi dengan Baim Ini mengatakan bahwa Baim ini jauh lebih kalem sekarang Tidak se-meggebu-gebu atau orangnya ini tidak se-spontan seperti sebelumnya Nah ini menunjukkan bisa saja dia saat ini sedang mencoba untuk menjadi Baim yang baru Untuk bisa menghadapi apapun yang sekarang ini terjadi Dan tentu saja ya saya pikir Baim yang seorang bapak ini Ini juga pasti akan memikirkan banyak sekali berat ke anaknya Dan tidak berharap kalau ternyata perceraian itu akan benar terjadi Jadi kalau saya pikir ya kita kasih ruang kita kasih waktu Jangan terus ditekan walaupun ditanya gak mau jawab ya Nanyanya mungkin bisa nanti kita berikan waktu karena kasihan juga untuk kedua anaknya Saya pikir nanti mereka pasti karena melihat bahwa berita ini semakin liar Dia gak pengen juga anaknya nanti dewasa Terus kemudian membaca berita tentang ini yang saya katakan itu pasti akan ada Karena apa yang kalian upload itu akan terus ada di internet untuk selama-lamanya Sehingga demi kepentingan ini sepertinya mereka berdua harus menurunkan ego Dan ya memberikan klarifikasi semacam jumpa pers itu saya pikir akan terjadi Sementara itu dibalik ketidakhadiran Paula kembali dalam sebuah peristiwa penting dalam hidup sang suami Rupanya juga menarik salah satu pakar mikro ekspresi untuk ikut bersuara Lantas apa kata pakar mikro ekspresi terkait aksi Baim dan Paula yang kerap dipertontonkan saat ini Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube Sukses selalu dan all the best Ya, isu keretakan rumah tangga Baimung dan Paula Verhoeven memang terus berhembus kencang Di tengah banyaknya kasus perceraian yang terjadi saat ini pada beberapa pasangan selebritis di tanah air Seperti diketahui mulai berhembus pertama kali di sosial media Atau yang cukup jelas terlihat saat Paula baru-baru ini Terlihat liburan dengan kedua buah hatinya Kiano dan Kenzo ke Semarang beberapa waktu lalu Hal yang sama dilakukan Baim yang juga sempat terlihat memboyong kedua anak-anaknya Kiano dan Kenzo Pergi ke area tempat bermain trampolin Namun keberadaan Paula yang seharusnya ada untuk menemani buah hatinya itu juga tak tampak Seperti apa pakar mikro ekspresi melihat kejanggalan dan berjaraknya rumah tangga dari Baimung dan Paula Verhoeven Benarkah menurutnya pada konten milik mereka tidak terlihat kehangatan yang biasa ditunjukkan oleh pasangan suami istri Justru adanya kesan dingin di antara interaksi Baimung dan Paula Saya jarang melihat vlog suami istri yang begini dingin sih Dan kelihatan sekali bahwa interaksinya itu bukan seperti sepasang suami istri yang mesra gitu Saya gak melihat adanya cinta diantara mereka atau sesuatu yang gak ada apinya gitu Gak ada dewi cintanya disana Seperti kayak sebuah perkawinan yang hanya dengan kewajiban aja Nah itu juga sesuatu hal yang menarik ya Dalam arti kata secara normal Manusia normal kita gak bicara tentang pasangan ya Apalagi seorang pasangan yang saling mengasihi Manusia normal itu ketika berbicara harusnya ada eye to eye contact Dan itu adalah sesuatu hal yang natural Dalam arti kata kalau saya ketemu dengan anda Pantes dong kalau saya melihat mata anda sambil ngobrol Itu sesuatu hal yang sopan Tetapi di klip ini salah satunya ya di klip ini ya Saya melihat suatu interaksi yang kayaknya Gak ada eye contact sama sekali Gak ada eye to eye sama sekali Gak ada mata ke mata gitu Dan ini membuat saya wondering sebetulnya Apa sih yang terjadi antara Baim dan Paula Tidak cukup sampai disitu Bahkan pakar mikro ekspresi pun menganalisa Bahwa ternyata pada interaksi Baim dan Paula Tidak terlihat adanya rasa cinta diantara mereka berdua Seolah pernikahan yang mereka jalani kini Seperti pernikahan yang hanya untuk memenuhi kewajiban saja Apalagi cara Baim memandang orang lain berbeda dengan cara Baim memandang Paula Seolah tak ada ketertarikan dari Baim Wong kepada Paula yang notaben istri tercintanya Di satu sisi pakar mikro ekspresi juga berpendapat pada cara Baim Wong ngobrol dengan orang lain Yang terlihat adanya kontak mata Namun dengan Paula tidak Hingga pakar mikro ekspresi pun menyimpulkan bahwa ada hal yang aneh dalam rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven Pertama di sini, ini cukup jelas nih Nah Di sini kita bisa lihat bahwa Paula coba ngobrol dengan Baim Lihat ya, ngobrol Tapi tidak ada hal itu sama sekali Tidak ada sama sekali Dari dua-duanya, sama sekali Tidak ada ketertarikan Yang bahkan ibaratnya berbeda Bahkan di beberapa klip sebelumnya Di sini Baim ngobrol dengan orang lain Ada kok mandangan matanya Tapi dengan seorang istri tercinta Ya harusnya ada juga dong Itu yang membuat saya wonder Atau berpikir apa sih yang sebetulnya terjadi antara mereka berdua Ya, jika seorang suami istri tidak melihat mata ke mata Itu sudah merupakan sebuah tanda warning ya Atau sebuah tanda bahaya ya Saya sendiri sih mengharapkan Baim Baola awet langgang Seperti semua suami istri di luar sana ya Lahunya kan awet sampai mati ya Tapi dari apa yang saya lihat di sini Ya, ini sudah merupakan tanda bahaya Ya, jika menelisik akun media sosial Paula dan Baim Keduanya tak lagi sering terlihat bersama Bahkan kalaupun quality time dengan para buah hati Seolah dilakukan secara masing-masing Lalu seperti apa pula di tengah sedang diterpai Sukeretakan dalam rumah tangganya Baim Wong lagi-lagi Paula tak tampak dalam momen itu Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya, pokoknya sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang Baik untuk diperlihatkan Di tengah isu keretakan dalam rumah tangganya Baim Wong memang sempat terlihat lewat unggahan di media sosialnya Menjenguk sosok ayahnya Johnny Wong Yang jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit Namun lagi-lagi tanpa kehadiran sosok Paula Verhoeven di saat itu Paula sendiri saat ditanya tentang kondisi sang mertua pada saat diwawancara di hadapan para awak media Ibu dua anak itu hanya bisa memberikan doa ayah mertuanya itu agar kembali sehat Walaupun dirinya juga pada saat ditanya kondisi diri sang mertua sendiri Paula mengaku belum sempat menjenguk ayah dari Baim Wong tersebut Karena sedang sibuk mengurus kolaborasi brand fashion miliknya Ya memang lagi sakit buat bapak Keadaannya seperti apa? Keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepat sehat Sudah sempat juga belum sih? Belum karena kan ini lagi sibuk persiapan ini Jadi belum sempat mungkin habis ini kali insya Allah Ada acara kolaborasi nih ada Gelis sama Paula Verhoeven Jadi emang persiapannya udah lama banget 6 bulan Jadi berkolaborasi sama brand Gelis Jadi mengeluarkan temanya City Escape Makanya pas diajakin kolaborasi sama Gelis juga excited banget sih Dan emang koleksinya bagus-bagus dan emang keren banget Kasih lo habis sibuk di belakang layarnya bisnis emang? Iya Udah saatnya mbak Udah ngurus anak ya kan sama suami Membagi waktunya ya sebenarnya kan gak setiap hari juga kerja seperti ini gitu Jadi ya sebenarnya masih bisa sih Dan mereka juga masih liburan Masih bulan-bulan libur Jadi sebenarnya masih bisa diatur Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus intens investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Pada Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.